Intro Hey, welcome back to Miss Dias and the channel with me Miss Dias And hari ini Miss Dias bakalan ngomongin tentang Ini topik yang paling kalian tunggu-tunggu sepertinya Kalian yang akan ujian skripsi Pasti kalian sedang nyari-nyari di google tentang hal ini Yaitu Pertanyaan dalam sidang atau ujian skripsi Ya, Miss Dias bakalan bahas itu hari ini So, tarik nafas dulu Let me open my glasses Yeah, to make it clear Tadi Miss Dias habis baca beberapa skripsi dari mahasiswa bimbing Eh, sorry Mahasiswa yang akan Miss Dias uji Jadi, ya buat dosen sebelum menguji Biasanya itu adalah hal yang lazim dan rutin dilakukan Yaitu membaca skripsi mahasiswa untuk ditemukan Kesalahannya kemudian berusaha diberikan masukan Atau kalau tidak jelas diberikan pertanyaan Nah, ini biasanya yang sedang diantisipasi oleh para mahasiswa Yaitu pertanyaan apa sih yang bakalan dikasih sama dosen saya Waktu saya ujian atau sidang skripsi nanti That's the question Oke, well Jadi, disini Miss Dias sudah punya list kira-kira 27 pertanyaan yang umum Ini pertanyaan umum loh Bukan dan belum pertanyaan yang spesifik Ini yang umum-umum aja itu Miss Dias list sekitar 27 Itu belum beranak dan berpinak gitu ya Beranak-pinak Itu mungkin aja Kalau lebih di detail dan dispesifikan Mungkin akan ada more than 50 questions or maybe 100 Gak tau deh, banyak Oke, jadi pertanyaan ini lazim muncul secara random gitu Gak mesti sih berurutan dan lain sebagainya Gak mesti sih semua orang dapat pertanyaan ini gitu Tapi ini kira-kira pertanyaan yang muncul di sidang skripsi Mau jurusan apapun Ini pasti bakalan bisa jadi alternatif pertanyaan di sidang skripsi Oke, jadi ini konten ini buat kamu yang mau ujian skripsi dan bersiap Dan mungkin buat teman-teman dosen muda yang untuk pertama kalinya Melakukan sidang skripsi Dapat job jadi penguji skripsi Mungkin ini bisa jadi reference juga sih Oke, so kita mulai aja Jadi Miss Dias gak akan numbering Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, gak gitu ya Secara randomly Miss Dias akan kasih tau pertanyaannya apa Oke, kamu aja yang hitung sendiri bener ini jumlahnya 27 pertanyaan atau enggak Oke, even more Kayaknya bakalan lebih deh Jadi kalau Miss Dias tiba-tiba inget pertanyaan apa gitu Yang related sama itu Miss Dias bakalan kasih tau Oke, so pertanyaan yang paling umum yang biasanya ditanyakan dalam ujian skripsi yaitu What is your title? Jadi apa sih judulmu? Nah biasanya saking fokusnya sama banyak hal penting dalam sebuah skripsi Mahasiswa suka lupa judulnya Judul skripsinya itu apa Jadinya malah dia belum eh gitu Lalu bingung ngeblank dan akhirnya melihat catatan Dan itu akan menjadi keraguan pada penguji skripsi Dan akan terencourage untuk menanyakan lebih banyak tentang skripsi itu So at least kalian sebagai penulis skripsi Yang budiman harus tau apa sih judul skripsi kalian secara detail dan lengkap Oke Dan Selain judul ya Itu pertanyaan paling sederhana Tapi kalian sering lupa judul kalian itu apa Ayo apa judul kalian? Ayo, ayo Coba ketik di bawah ini siapa aja yang punya judul dan judulnya apa aja Oke, well Dan setelah judul biasanya hal yang sering ditanyakan adalah tentang variable Dalam penelitian kalian Penelitian skripsi kalian itu Misalnya, how many variables do you have in your research? Jadi, berapa jumlah variable yang kalian miliki dalam penelitian kalian? Nah, itu akan beranak pinak Misalnya, kalau menjawab, oh dua, tiga, empat, lima gitu Berikutnya, kan ada pertanyaan berikutnya Which one is the dependent variable? Which one is independent? Misalnya, yang mana variable yang bebas, yang mana yang terikat gitu Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi, pertanyaan seputar variable gitu Nah, berikutnya Masih tentang variable Mungkin kalian akan lebih nanti Deeply ditanya tentang What do you mean by that variable? Jadi, apa yang kamu maksud tentang variable itu? Misalnya, variable X adalah tentang A Lalu, A ini apa? Secara operationally, apa variable A ini? Jadi, definisinya lah itu sebenarnya yang diminta sama penguji kalian Oke Nah, berikutnya Ini masih berhubungan dengan judul mungkin Pertanyaan yang umum juga sering ditanyakan Why did you choose that title? Jadi, kenapa kamu pilih Judul itu sebagai judul penelitianmu? Seperti itu Jadi, disitu kalian jawabnya Itu berdasarkan background aja Jadi, pendahuluan kalian kan disitu ada tuh detailnya Kenapa akhirnya kalian berujung pada judul itu Kan gitu Nah, itu Menjelaskan kenapa Kalian memilih judul itu Tidak mungkin kan Oh, saya pilih judul itu karena pembing saya nyuruh itu soalnya gitu Atau Apa Dosen ujian provosal saya nyuruhnya yang itu Jadi, saya pilih itu Jadi, jangan sampai itu jawabannya Walaupun memang kadang-kadang itu jawabannya ya Oke Itu keep on secret aja Yang kayak gitu Ya, harus jawabannya ya akademis ya Oh, karena Oh, begini Faktanya di lapangan dan lain sebagainya Jadi, begitu jawabannya dan akhirnya nyampe di situ gitu ya Jadi, sistematik seperti pendahuluan Oke Dan, pertanyaan lainnya mungkin muncul adalah Ya, seputar Setelah kenapa milih judul itu mungkin Mungkin pertanyaannya What is the urgency of doing that research gitu Apa sih sebenarnya Urgency Kenapa sih harus dilakukan researchmu itu gitu Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu Jadi, hal-hal mendesak apa sih yang membuat kamu harus banget ngadain research itu di situ Dengan variable itu Dengan sample itu Dan lain sebagainya Apa urgency-nya gitu Kan pasti ada hal yang membuat kamu harus banget ngelakuin itu di situ dengan segala detailnya itu gitu Nah, itu juga ada jawabannya di pendahuluan Jadi, don't worry apa Kenapa kamu ngelakuin itu Apa urgency-nya Apa? Oh, urgency-nya karena ingin segera sarjana Oke Jadi, jangan jawabannya yang itu ya Jadi, urgency-nya ya Kamu cari di pendahuluan ya Itu kenapa kamu Kenapa penelitian ini sangat mendesak untuk kamu lakukan Oke, bukan karena Keterdesakannya Karena Oh, karena saya harus segera sarjana Jadi, saya harus melakukan penelitian ini No, no, no Itu terlalu Ya, stand-up komedi jawabannya ya Jadi, yang berikutnya Ya, pertanyaan umum yang sering ditanyakan adalah misalnya What is the purpose of your research? Jadi, apa sih tujuan daripada researchmu itu? Apa tujuannya? Gak mungkin kan sesuatu dilakukan tanpa tujuan Nah, apa tujuan dari penelitianmu itu? Ya, kamu cari tahu sendiri Dan, sudah ada di sana di bab 1 Oke, ini pertanyaannya Saya kira-kira urutkan dari cover Lalu ke belakang ke bab 1, bab 2, bab 3 gitu Ya, tapi nanti pengujimu tidak akan bertanya serunut itu Mungkin aja dia mulai dari belakang, tengah, samping gitu ya Mungkin aja Dari mana aja Nah, ini saya urutin dari cover ya Oke, next Pertanyaan yang lain mungkin bisa What did you Apa yang kamu cari sebenarnya di penelitian ini? What did you try to find in this research? Apa sih yang sebenarnya pengen kamu cari di penelitian ini? Itu tuh sama aja sih sebenarnya Itu cuma kata atau kalimat lain untuk mengungkapkan apa sih tujuan dari researchmu itu gitu Itu sama aja Cuma bahasanya Apa sih yang kamu cari di research ini? Kan kalau secara kata itu kan beda Apa sih tujuan dari research ini? Apa sih yang kamu cari? Ya jawaban Jawaban dari research question atau apa ya Research question bahasanya Problem Apa, rumusan masalah ya Daripada jawaban, daripada rumusan masalah dari penelitianmu Pastinya itu kan ya Apa, apa Jawabannya apa yang dicari ya Kemudian Pertanyaannya yang mungkin adalah What is your objective doing this research? Oke sama aja ya What is the objective doing this research? Oke objektif Ya sama Objektif tujuan Purpose Ya Mungkin pertanyaan yang lainnya seperti How did you limit your research? Jadi gimana sih kamu melimit Membatasi penelitianmu itu Karena kan penelitian gak mungkin luas-luas banget ya Kan kamu baru penelitian sarjana Pasti lingkupnya kecil gitu Dan pertanyaannya yang mungkin terjadi adalah Bagaimana kamu kan misalnya ngomongin tentang apa misalnya Ekonomi gitu Kan gak mungkin ekonomi yang besar banget yang kamu bicarakan Pasti ekonomi yang mana gitu Misalnya perusahaan A, perusahaan B gitu Atau mungkin bicara tentang studi Apa ya bahasa gitu kan Bahasa apa? Bahasa Inggris Bahasa Inggris yang seperti apa? Skill yang mana? Apakah speaking, writing? Speaking yang seperti apa? Yang topiknya apa? Dan lain sebagainya Pembatasan-pembatasan yang kamu buat Untuk membuat researchmu itu lebih fokus Oke Apa tujuannya memiliki limitation Agar penelitianmu itu lebih fokus? Kalau kamu sampai gak punya limitation Itu artinya kamu kayak mengawang-awang gitu Kayak tidak ada border gitu ya Kamu bisa aja nabrak-nabrak keluar jurang jatuh gitu ya Jadi limitation ini sangat penting Mungkin ini juga akan biasa banget ditanyakan Karena ya setiap researcher, setiap peneliti harus wajib kudu tahu Apa sih yang membatasi dia dalam penelitian ini Biar dia gak terlalu luas pembahasannya gitu ya And then pertanyaan yang lainnya mungkin Tentang manfaat gitu What is the significance of doing this research? Apa sih manfaatnya ngelakuin research ini? Gak mungkin dong kita ngelakuin penelitian tanpa ada manfaat loh Ya pastikan Pasti at least dia punya manfaat Dan pastinya manfaatnya tidak hanya untuk satu elemen atau satu segmen aja gitu Mungkin at least ada tiga lah Pihak yang diuntungkan dengan adanya research ini Mungkin ke siapa? Pemerintah, sekolah, atau siapa? Siapa? Peneliti lain dan lain sebagainya Jadi apa manfaatnya? Oh untuk si A manfaatnya ini Untuk si B, untuk si C Ini ini manfaatnya Seperti itu Kemudian Definisi tadi udah kita bahas Jadi biasanya ditanyain tentang definisi variable Pastikan kalian tahu Dan pegang satu teori Yang mendasari definisi itu Jadi dari di chapter 2 nanti kan kalian Akan sudah punya banyak teori tentang variable kalian Tapi pastinya kalian mendasari variable kalian itu Dengan satu teori yang paling kuat Yang paling sesuai dengan kondisi kalian Nah pegang satu teori itu Dan jangan lupa juga secara operationally Secara prakteknya Apa arti daripada teori variable tadi itu Jadi secara teorinya bagaimana Secara operationallynya bagaimana Jadi itu Ingat pengertiannya Hal itu sih sebenarnya Jarang sekali ditanyakan Karena Pasti dosen berpikir bahwa Pasti kalian tahu banget sih Variable ini Apa Variable ini artinya apa Karena kalian sudah menyelesaikan skripsi itu Tapi kemungkinan Itu juga akan ditanyakan Ketika dilihat atau dirasa Apa ya Dari awal sampai akhir itu Seperti definisi kalian itu Tidak konsisten gitu Berubah-ubah gitu Sebenarnya kalian sedang Megang Apa Variable dengan Definisi dari teori siapa sih gitu Kayak dari chapter 1, 2, 3, 4 Sampai akhir itu Berasa Berubah-ubah Maka itu mungkin ditanyakan Sehingga Penguji Megang benar bahwa Oh ternyata Kamu menggunakan Teori dari si A Yang Begini gitu Definisinya gitu Dan Mungkin kriteriannya Prosedurnya Dan lain sebagainya Ya Kemudian Yang biasa ditanyakan Selain Definisi Biasanya adalah Ya Whose theories Do you use to support This research Oke Jadi teori siapa sih Yang kamu pakai Untuk men-support Teori utama ya Kan pastinya Kamu punya teori-teori Seperti saya bilang tadi Dan pasti teori utama Yang dipakai itu Oleh siapa Itu pasti itu Biasanya Mungkin saja ditanyakan Ketika Kamu tidak Stating Di Skripsimu Bahwa Siapa yang kamu gunakan Teori siapa yang kamu gunakan Gitu ya Berikutnya Pertanyaan yang mungkin Ditanyakan Yaitu Nah Ini 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 ada Di chapter 2 Oke What makes your research Different with the previous research Jadi apa yang membuat Penelitianmu berbeda Dengan penelitian-penelitian Sebelumnya Jadi itu biasanya kan Kamu melakukan Empirical study Gitu ya Jadi studi Empirical Jadi studi terhadap Penelitian-penelitian Yang sudah terjadi sebelumnya Nah Pastinya Kamu tidak akan membuat Penelitian yang sama Persis dengan Penelitian sebelumnya Nah buat apa yang Bikin sesuatu yang sama Persis Kan gitu Nah Pastinya Ada yang membedakan Punyamu dengan Punya penelitian-penelitian sebelumnya Nah Biasanya itu juga menjadi Pertanyaan yang sangat signifikan Ditanyakan ketika Ujian gitu Apa Apa sih yang membedakan Penelitianmu dengan Penelitian sebelumnya Gitu ya Mungkin Banyak hal yang bisa Membedakan Penelitianmu dengan Penelitian sebelumnya Ya pastikan kamu nyebut At least tiga lah Oh bedanya dengan penelitian Si A dan Si B Gitu yang Ada di Empirical Studymu adalah Ini 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 Tiga At least tiga Kalau punya lebih bagus Jangan sampai satu lah Bedanya cuma Saya Penelitiannya di Kota A Dia di kota B Jangan sampai itu aja Oke at least ada yang lainnya Itu apa Ya Kemudian Oke Jadi Kita masuk Itu sudah di Bab satu Bab dua Sekarang kita masuk ke Bab tiga Pastinya di bab tiga Dimulai dengan Reset desain ya Jadi desain penelitian Apa sih yang biasanya Kamu Yang kamu gunakan Sorry Desain Research Desain penelitian Apa sih yang Kamu gunakan Dalam penelitianmu ini What is your research design Jadi desain seperti apa Ya gak mungkin kan Kamu melakukan Research asal-asalan Pasti ada desainnya Bagaan Desainnya Seperti apa Apakah dia Classroom Asian Research Apakah Korelasi Apakah Eksperimen Apakah Deskriptif Kualitatif Apakah Etnografi Atau apalah Itu yang lain Sebagainya Research design Yang sudah kamu tahu Oke Pastikan kamu tahu Kamu pakai Research design apa Dan Tahu Apa itu Research design itu Yang seperti apa itu Misalnya Ya Jangan sekedar tahu Namanya Tapi gak tahu Detailnya Seperti apa Oke Next Setelah research design Biasanya Ditanya adalah Tentang Populasimu Siapa sih sebenarnya Seberapa besar Populasimu Kemudian Sample Samplemu Siapa Gitu Atau apa Gitu Berapa jumlahnya Lalu kemudian Bagaimana Sistem sampling Yang kamu gunakan Untuk memilih Samplingmu Gitu Samplingmu ini Berapa persen Dari populasi Kenapa kamu memilih Sekian persen Kenapa Gak lebih Atau Dan lain sebagainya Nah Semua pasti sudah terjawab Di bab 3 kan Ya saya cuma bantu kamu Untuk mengingat Dan itu kira-kira Pertanyaan yang Kemungkinan ditanya Seputar Population and Sample Gitu Oke Kemudian Turun lagi Population and Sample Lalu akan ada Data collection Jadi Data collection Pengumpulan data Jadi Bagaimana sih Caramu mengumpulkan data Apakah dengan Observasi Apakah dengan Memberikan tes Apakah dengan Wawancara Apakah dengan Cushionaire Atau angket Memberikan angket Gitu Ya jadi Di sana Kamu harus Tahu betul Bagaimana caramu Mengumpulkan data Turunan dari Data collection Atau pengumpulan data Yaitu Instrument Jadi Instrument apa sih Yang kamu Atau alat Penelitian Apa sih yang Kamu gunakan Untuk Mengumpulkan Datamu itu Oh Saya Menggunakan Data collection Berupa Observasi Jadi Instrument yang Saya gunakan Adalah Checklist Misalnya Atau Field note Atau Researcher diary Atau Dan lain sebagainya Gitu Jadi Misalnya yang Pakai Tes Tes Berjenis Apa yang Kamu gunakan Misalnya Kamu punya Mau mengetes Variable A Dengan Instrument Yang B Mau mengetes Variable C Dengan Instrument Yang D Gitu misalnya Jadi itu harus Jelas Dan detail Gitu Oke Itu biasanya Yang menjadi Pertanyaan Di sekitar Instrument Ya pastilah Akan ada Selain pertanyaan Apa Pasti Kenapa Kenapa Kamu pilih Yang Instrument Yang ini Kenapa Enggak Yang ini Aja Oke Seperti itu Pastikan Jawaban Akademis Yang dijawab Bukan karena Disuruh Sama Pembimbing Saya Jangan Jawabannya Kayak Gitu Pastinya Itu akan Harus Ada Jawaban Akademis Seperti Apa Dan itu Pasti Sudah ada Di bab Tidamu Kalau Kamu Memang Detail Menulis Bab Tiga Itu Kalau Belum Ada Dicari Tahu Dulu Kenapa Kamu Memilih Jenis Tes A Bukan Jenis Tes B Jadi Kalau Kamu Buntu Bantu Apa Alasannya Tahu Coba Cari Kelebihan Dari Tes A Jadi Kelebihannya Itu Ungkapkan Sehingga Itu Bisa Menjadi Alasan Yang Kuat Untuk Memilih Jenis Tes Atau Jenis Instrument Kelebihannya Sebutkan Dan Setelah Sampling Lose Apa Instrument Lalu Oh Ini Sering ditanyakan Ini hal kecil Tapi sering ditanyakan Karena Kemungkinan Ada beberapa Dari kalian Yang random Jadi Pertanyaannya adalah Berapa jumlah Sample Berapa Jumlah Sample Itu Pasti Jumlahnya Tidak Berubah Dari Awal Kamu Sebut 30 Sample Tidak Mungkin Berikutnya Kamu Sebut 31 Terus 35 Terus Tidak Mungkin Tapi Itu Terjadi Kalau Mis Dia Baca Skripsi Kadang-kadang Di Awal Dia Sebut 30 Sample Terus Di Paragraf Berikutnya 31 Terus Di Findings Ditemuan Dia Sebut 35 Sebenarnya Yang Mana Nah Itu Adalah Alasan Yang Kuat Bagi Penguji Untuk Bertanya Berapa Jumlah Sample Sebenarnya Berubah Berubah Dari Depan Sampai Belakang Ini Berapa Sebenarnya Sample Itu Bukan Karena Duh Tidak Ada Pertanyaan Banget Pengujinya Sampai Nanya Berapa Jumlah Sample Kan Disitu Udah Ada Bukan Gitu Karena Kamu Random Makanya Pertanyaannya Kayak Gitu Jadi Intinya Jangan Sampai Berpikir Bahwa Ini Pertanyaan Yang Benar Benar Dibuat Padahal Aku Udah Nulis Disana Kenapa Nggak Dibaca Aja Kan Disana Udah Ada Jawabannya Gitu Pasti Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Poin Itu Makanya Kamu Ditanya Pertanyaan Sesederhana Itu Jadi Be Careful Jangan Kamu Menyepelekan Pertanyaan Itu Pasti Akan Ada Pertanyaan Susulan Atau Statmen Susulan Yang Mengkonfirmasi Kenapa Sampai Penguji Itu Mempertanyakan Hal Sederhana Itu Oke Smart Oke Berikutnya Pertanyaannya It's a simple Why did you Choose That sample As your sample Kenapa Kamu Milih Sample Itu Sebagai Sample Penelitian Jadi Pastinya Itu Berkaitan Dengan Teknik Sampling Jadi Karena Mungkin Mereka Memiliki Apa Kebutuhan Tersendiri Atau Memiliki Waktu Accessible Apa Itu Alasan Syarat Syarat Seseorang Atau Sesuatu Bisa Menjadi Sample Jadi Pastikan Kamu Punya Alasannya Kenapa Kamu Milih Dia Jadi Sample Kenapa Enggak Yang Lain Gitu Oke Next Pertanyaannya Itu Sudah Pertanyaan Kedua Puluh Entah Itu Sudah Nambah Jadi Dua Puluh Atau Tiga Puluh Ya Dengan Anak Anak Pertanyaan Yang Lain Oke Pertanyaan Berikutnya Oke How did you Analyze The data Oke Setelah Kamu Ngomongin Di bab Tiga Setelah Ngomongin Research Design Population Sample Data Collection Terus Instrument Terus Kamu Harus Menuju Ke Data Analisis Jadi bagaimana Kamu Menganalisis Data Jadi Pertanyaannya Biasanya Bagaimana Kamu Analisis Datamu Itu Jadi Misalnya Kalau Didetailkan Lagi Formula Apa Yang Kamu Pakai Untuk Menganalisis Datamu Itu Kalau Misalnya Datanya Itu Berupa Angka Dan Data Kuantitatif Itu Biasanya Banyak Pengujian Yang Dilakukan Biar Datanya Homogen Biar Datanya Normal Terus Kemudian Ada T-test Terus Kemudian Berikutnya Kalau Korelasi Dicek Korelasinya Kalau Misalnya Efektivitas Eh Sorry Bukan Efektivitas Pengaruh Apa Terhadap Apa Dilihat Berapa Angka Pengaruhnya Seberapa Mempengaruhi Dan lain Sebagainya Kemudian Kalau Misalnya Dia Mau Classroom Action Research Dilihat Seberapa Peningkatannya Bagaimana Rumus Yang mana Dipakai Dan lain Sebagainya Oke Well Ngomongin Rumus Ya Pastinya Kamu Gak Bisa Bakalan Ngomongin Rumus Yang Menjelimet Itu Ya Sebut Aja Nama Rumus Itu Apa Gitu Kan Lalu Dengan Tools Apa Kamu Mengolah Data Itu Biasanya Kamu Pakai SPSS Kan Gitu Misalnya Atau Kalau Misalnya Kamu Sestandar Aja Yang Kayak Deskriptif Analisis Aja Mungkin Kamu Bisa Pakai Excel Gitu Misalnya Ya Begitu Jadi Itu Biasanya Ditanyain Juga Bagaimana Caramu Meng Triangulasi Gitu Misalnya Kemudian Apakah Berikutnya Apalagi Ya Ngomongin Triangulasi Itu Terus Analisis Datanya Lalu Menyimpulkan Datanya Bagaimana Dan lain Sebagainya Gitu Ya Kan Kualitatif Kan Beda Jadi Gak Ada Data Yang Terlalu Angka Angka Banyak Tapi Lebih Pada Deskripsi Gitu Ya Kan Nah Itu Jadi Kamu Jelasin Itu Bagaimana Kamu Menganalisis Datanya Oke Dan Pertanyaan Yang Mungkin Berikutnya Adalah Jadi Dari Sekian Data Dari Pengumpulan Data Apakah Seluruh Data Kamu Pake Atau Kamu Memilih Datanya Kan Sometimes Kalau Kualitatif Itu Ada Select The Data Gitu Kayak Difilter Dulu Datanya Jadi Gak Semua Data Dipake Itu Data Data Yang Signifikan Dan Berpengaruh Saja Yang Dipake Seperti Itu Dan Mungkin Disana Akan Ditanyain Gimana Kamu Menseleksi Atau Memfilter Data Itu Seperti Itu Terus Kemudian Nah Setelah Ditanyain Bagaimana Caranya Pasti Ditanyain Bagaimana Hasil Dari Data Analisis Nah Itu Akan Masuk Ke Chapter 4 Jadi Sebutin Misalnya Kalau Ada Test Normality Test Sekian Terus Test Homogeneity Sekian Artinya 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 Itu Gitu Kan Ya Kamu Harus Ngertilah Jangan Sampai Misalnya Kamu Pake SPSS Bisa Gitu Keren Canggih Tapi Setelah Keluar Kesimpulannya Kamu Gak Ngerti Artinya Apa Gitu Atau Misalnya Kalau Kamu Misalnya Minta Orang Lain Ahli SPSS Yang Melakukannya Untuk Kamu Kemudian Udah Dateng Sampai Kesimpulannya Dan Lain Sebagainya Dan Kamu Tinggal Taruh Deskripsimu Pastikan Kamu Nanya Sama Tukang SPSS Apa Artinya Ini Jangan Sampai Kamu Nyuruhin Orang Untuk Ngelakuin Dan Daruh Deskripsimu Tapi Kamu Gak Ngerti Memiliki Pemaknaan Terhadap Data Yang Kamu Taruh Deskripsimu Seperti Itu Jangan Asal Taruh Data Dan Angka Angka Dan Grafik Dan Table Tapi Kamu Gak Tahu Apa Maksudnya Ini Karena Itu Sangat Berbahaya Ketika Kamu Ditanyai Nanti Apa Maksudnya Data Yang Ini Apa Artinya Kenapa Kamu Bisa Menyimpulkan Bahwa Datamu Ini Normal Kenapa Menyimpulkan Datamu Minihomogena Kenapa Menyebut Dia Memiliki Korelasi Atau Memiliki Pengaruh Kenapa Menyebut Dia Memiliki Peningkatan Yang Signifikan Dan Lain Sebagainya Itu Pertanyaan Yang Mungkin Ditanyakan Itu Dibutuhkan Pemahamanmu Terhadap Angka Angka Dan Data Yang Ada Di Chapter 4 Kalau Misalnya Kamu Jenis Penelitian Kualitatif Yang Tidak Ada Angka Angkanya Itu Tetap Kamu Harus Memiliki Pemaknaan Terhadap Data Data Berupa Hasil Observasi Ketika Kamu Melihat Misalnya Di Kelas Melihat Mengamati Bahwa Anak Itu Tidak Kamu Menyatakan Deskripsi Anak Itu Tidak Bersemangat Saat Mengikuti Pembelajaran Gimana Caranya Kamu Bisa Menyatakan Dia Tidak Bersemangat Apa Yang Kamu Bisa Lihat Di Lapangan Hasil Observasi Memperlihatkan Bahwa Anak Itu Misalnya Bongong Bongong Aja Atau Dia Tidak Angkat Tangan Ketika Ditanya Tidak Jawab Lalu Sering Keluar Kelas Untuk Ke Toilet Ijin Ke Toilet Dan Sebagainya Tertidur Di Dalam Kelas Jadi Itu Juga Data Namanya Walaupun Bentuknya Bukan Angka Jadi Itu Bedanya Kualitatif Sama Kualitatif Kalau Yang Angkat Tetap Harus Mengerti Arti Data Itu Seperti Apa Oke Next Itu Chapter Empat Jadi Pastikan Chapter Empat Kamu Ngerti Arti Data Yang Ada Di Finding Semua Itu Tabel Histogram Graph Semua Angka Yang Ada Di Bab Empat Itu Atau Semua Data Yang Tidak Dalam Apa Tidak Dalam Bentuk Angka Yang Ada Di Bab Empat Itu Jadi Intinya Kamu Ngerti Dan Sebelum Kamu Ujian Skripsi Tolong Di Cross Cek Lagi Sekali Data Yang Ada Di Sana Apakah Sudah Persis Sama Dengan Dari Depan Sampai Belakang Sampai Kesimpulan Sampai Abstrak Suka Itu Suka Banyak Beda Mungkin Kamu Lagi Ngantuk Waktu Kamu Bikin Jadi Di Chapter Empat Sepuluh Di Bener Sepuluh Sebelas Gitu Yang Kayak Gitu Coba Di Cross Cek Dulu Sebelum Kamu Ujian Sebelum Kesalahan Mu Ini Mendatangkan Pertanyaan Biasanya Kesalahan Yang Membuat Pertanyaan Bukan Dosen Bikin Bikin Pertanyaan Emang Pertanya Yang Itu Perlu Ditanyain Makanya Ditanya Oke Next Pertanyaannya Simple What Can You Conclude What Can You Conclude From Data Data Atau From The Findings Jadi Apa Yang Bisa Kamu Simpulkan Dari Temuan Itu Ada Dari Datamu Itu Nah Itu Sudah Di Chapter 5 Sudah Wah Sudah Sampai Chapter 5 Aja Itu Sudah Situ Jadi Kamu Harus Bisa Kan Kamu Tadi Ngomong Panjang Lebar Dari Chapter 1 Sampai Chapter 4 Menjawab Panjang Lebar Nah Ketika Kamu Disuruh Menyimpulkan Namanya Menyimpulkan Jangan Dilebar Lebar Yang bisa Saya Simpulkan Dari Data Ini Bahwa Satu Kalimat Aja Enough Namanya Kesimpulan Seperti Itu Mungkin Saja Juga Ada Pertanyaan Seperti Ini Apakah Kamu Menemukan Hal Yang Unik Dari Datamu Hal Unik Apa Yang Kamu Temui Saat Penelitian Mu Atau Dari Datamu Itu Potensial Ada Untuk Dosen Yang Mungkin Tidak Suka Sesuatu Yang Sama Persis Dengan Pertanyaan Biasanya Dia suka Sesuatu Yang Unik Apa Yang Unik Dari Datamu Apakah Kamu Menemukan Keunikan Dari Datamu Jadi Kalau Ada Sebutkan Kalau Tidak Tidak Usah Biasanya Di Kualitatif Sering Menemukan Temuan Temuan Yang Biasanya Tidak Sesuai Teori Namanya Kualitatif Tidak Ada Yang Benar Tidak Ada Yang Salah Tidak Ada Yang Salah Bukan Tidak Ada Yang Salah Dalam Kualitatif Jadi Semuanya Benar Jadi Temuan Apapun Yang Ditemukan Diungkapkan Biasanya Itu bisa Menambah Nilai Point Plus Asal Asal Kamu Bisa Menyampaikan Dengan Benar Dan Sesuai Fakta Di Lapangan Next Ini Pertanyaan Yang Umum Biasanya Penguji Tidak Ingin Kamu Berhenti Sampai Penelitian Itu Pertanyaannya Yang Mungkin Saja Pertanyaan Yang Ditanyakan Adalah What Will You Do After This What Are You Going To Do After This Research Jadi Apa Yang Akan Kamu Lakukan Setelah Penelitian Ini Jadi Setelah Ini Apa So What Next So What Next Saya Suka Sekali Frase Itu Dari Profesor Saya So What Next Apa Penelitian Kalau Tidak Ada Keberlanjutannya Sustainable Jadi Pastinya Kamu Harus Punya Rencana Berikutnya Seperti Misalnya Setelah Penelitian Ini Setelah Kamu Tahu Bahwa Teknik A Bisa Meningkatkan Performa Skill A Saya Akan Menyarankan Ini Pada Guru-guru Untuk Mengajar Atau Saya Akan Menggunakannya Sendiri Karena Saya Adalah Guru Dan Lain Sebagainya Atau Ketika Saya Jadi Guru Saya Akan Menggunakannya Dan Lain Sebagainya Jadi Harus Ada Keberlanjutan Dari Apa Yang Kalian Tulis Dalam Research Itu Jangan Sampai Berhenti Di Situ Karena Ya Itulah Penelitian Sebaik-baiknya Harus Berguna Untuk Masyarakat Yang Lebih Luas Tidak Hanya Untuk Satu Individu Saja Tapi Untuk Individu Yang Lebih Luas Seperti Itu Ya Next Pertanyaan Yang Mungkin Adalah Ya Pertanyaan Yang Ada Di Bab Lima Yaitu Saran Apa Yang Bisa Kau Berikan Untuk Berbagai Pihak Jadi What Do you Suggest To Others Related To Your Research Or Your Result Ya Of Study Jadi Apa Saran Yang Bisa Kamu Kasih Untuk Orang Orang Setelah Kamu Penelitian Kan Pastinya Kamu Punya Insight Baru Punya Pengetahuan Baru Oh Ternyata Gini Oh Memang Sesuai Sama Teori Bener Berarti Kita Harus Percaya Dan Berarti Kalian Harus Pakai Atau Sebaiknya Kalian Pakai Ini Sebaiknya Begini Sebaiknya Begitu Oh Saya Menyarankan Ini Saya Menyarankan Itu Seperti 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 Itu Jadi Kemungkinan Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang Mungkin Saja Keluar Saat Ujian Skripsi Udah Ada Berapa Poin Banyak Banget Kayaknya Intinya Itu Pertanyaan Umum Ya Guys Itu Bukan Pertanyaan Yang Spesifik Spesifik Atau Unik Atau Khususus Untuk Setiap Orang Karena Pertanyaan Pertanyaan Unik Khusus Dan Spesifik Untuk Setiap Orang Akan Berbeda Tergantung Dengan Skripsi Kalian Karena Ya Skripsi Kalian Dari Skripsi Kalian Muncul Inspirasi Inspirasi Pertanyaan Oleh Dosen Penguji Itu Dan Hal Lain Yang Mempengaruhi Selain Skripsi Kalian Adalah Karakteristik Daripada Dosen Tersebut Oh Dosen Itu Suka Bertanya Seputar Apa Misalnya Dia Suka Teori Maka Dia Akan Lebih Explore Penelitian Atau Skripsi Kalian Di Bagua Atau Dia Lebih Cenderung Nanyain Aplikasi Daripada Research Ini How To Apply The Teori In The Real Life Misalnya Kan Ini Penelitian Penelitian Itu Cuma Sifatnya Sementara Untuk Keberlanjutan Gimana Dan Lain Sebagainya What Next Jadi Orang Yang Dosen Yang Berpikiran Kedepan Visioner Seperti Itu Atau Ada Yang Benar Benar Lebih Mengutamakan Yang Penting Fondasinya Kuat Dulu Lebih Ke Chapter Satu Diulas Banyak Dan Lain Sebagainya Itu Tergantung Dari Tipe Penguji Juga Jadi Pertanyaan Pertanyaan Ini Yang Tadi Miss Dia Sebutkan Adalah Pertanyaan Umum Umum Jadi Jangan Berpikir Bahwa Kok Segitu Aja Jenisnya Atau Masa Gitu Gitu Doang Kalau Gitu Aja Aku Sudah Tahu Ini Namanya Wajar Kamu Tahu Karena Ini Suatu Yang Umum Memang Begitu Secara Umum Tapi Untuk Kamu Yang Belum Tahu Ini Loh Pertanyaannya Biar Kamu Bingung Bukan Aduh Gue Bakalan Ditanya Apa Ya Nah Buat Kamu Yang Mau Ujian Besok 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 Ketika Miss Diaz Gunakan Video Ini Untuk Latihan Ketika Miss Diaz Mengungkapkan Pertanyaan Kamu Pause Lalu Kamu Jawab Dengan Versi Skripsimu Udah Kamu Bisa Jawab Kamu Next Lagi Video Terus Ada Pertanyaan Lagi Lalu Kamu Berusaha Jawab Kamu Pause Lagi Kamu Usaha Jawab Begitu Terus Sampai Pertanyaannya Selesai Begitu Caranya Latihan Menggunakan Video Ini Oke Miss Diaz Akan Usahakan Untuk Mengupload Video Ini Secara Penuh Ya Miss Diaz Tidak Akan Potong Jadi Beberapa Segmen Walaupun Ini Agak Panjang Sudah Lebih Dari 30 Menit Tapi That's Oke Karena Kamu Butuh Pasti Kamu Akan Nonton Sampai Habis Pastikan Kamu Akan Nonton Sampai Habis Sampai Detik Ini Mungkin Sampai Beberapa Detik Closing Nanti Ya Karena Di Video Ini Selain Miss Dias Mau Kasih Kamu Apa Namanya Pertanyaan Umum Dalam Ujian Skripsi Miss Diaz Juga Mau Doain Kamu Yang Mau Ujian Untuk Bisa Lancar Nanti Ujiannya Semoga Kamu Yang Nonton Ini Ujiannya Lancar Semoga Pertanyaan Yang Miss Diaz Sebutin Di Sini Keluar Semua Dan Kamu Sudah Tahu Jawabannya Apa Karena Sudah Miss Dias Bantu Tadi Untuk Mencari Jawabannya Dan Semoga Pengujimu Nanti Terkesan Dengan Jawaban Jawaban Yang Kamu Kasih Karena Kamu Sudah Latihan Lewat Video Nilai A Di Tangan Untuk Ujian Skripsimu God Bless You Good Luck Guys Peluk Dan Cium Dari Miss Dias Buat Kamu Oke See you On The Top Selamat Jadi Sarjana Bye Sampai Jumpa Di Bisuda